Salve saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bahas tentang 3 hari suci pasca. Beberapa hari lagi kita akan memasuki, aku ingin dinamakan 3 duum pascale. Apa itu 3 duum? Ini berasal dari akar bahasa latin yang berarti pada dasarnya 3 hari atau periode 3 hari. 3, 3, 10 hari. 3 duum. Kamis putih, Jumat agung, dan Sabtu suci. Jadi, waktu ini disebut 3 duum penyalipan, pemakaman, dan kebangkutan. Juga disebut 3 duum pasca. Karena selama itu dirayakan misteri pasca, yaitu penyerahan Tuhan dari dunia ini kepada bapak. Pemberian diri Tuhan dari dunia kepada bapak. 3 duum ini dimulai pada Kamis putih. Mountedger State. Mari kita lihat yang pertama, Kamis putih. Kamis putih adalah yang paling kompleks dan paling mendalam dari semua perayaan liturgis. Mungkin hanya di kalahkan oleh malam pasca. Malam ini kita merayakan baik institusi oleh Kristus sendiri dari Ekaristi dan juga institusi dari Sakramen Imamat. Yang berbeda dari imamat semua orang percaya. Karena dalam hal ini, perjemuan terakhirnya dengan para murid, perayaan pasca, dia adalah korban pasca yang dipersembahkan sendiri. Dan setiap imam yang ditabiskan sampai hari ini, mempersembahkan pengorban yang sama. Oleh otoritas dan perintah Kristus dengan cara yang persis sama. Perjemuan terakhir juga merupakan perpisahan Kristus dengan murid-muridnya yang berkumpul. Beberapa diantaranya akan mengkhianati, meninggalkan, atau menyangkal dia sebelum matahari terbit ke depan. Liturgi Kamis Putih yang dirayakan pada malam hari karena pasca dimulai saat matahari terbit ke depan. Juga menunjukkan nilai yang Tuhan anggap berasal dari kerendahan hati dalam pelayan. Dan kebutuhan untuk membersihkan dengan air. Simbol pembangkisan. Di apa yang disebut mandatum. Pecara pembasuhan kaki. Membasuh dalam pembasuh Yesus. Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan dalam penetapan imam dan pembersihan hati. Pembersihan ini pada kenyataannya memberi hari-hari pekan suci ini nama Ramis Putih. Menjadi putih. Mau menitulis diri. Tindakan gereja pada malam ini juga menjadi saksi penghargaan gereja terhadap tubuh Kristus yang hadir dalam posti yang dikonsekrasikan dalam adorasi Sakramen Maha Kudus. Sakramen ini dibawa dalam prosesi hikmat ke altar peristirahatan yang dihiasi bunga. Di mana dia akan tetap tanda petik dimakamkan di situ sampai pada kebaktian pada Jumat Agung. Tidak ada misa yang akan dirayakan lagi di gereja sampai malam pasca untuk mewartakan kebangkitan ini. Dan akhirnya ada adorasi Sakramen Maha Kudus oleh umat pada malam hari. Sama seperti para murid tinggal bersama Tuhan selama penderitaannya di Bukit Zaitung. Sebelum perkhianatan oleh Judas Israim. Kebaktian Kamis Putih ini berakhir dalam keinginan. See it soon. Kemudian kita memasuki Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari di mana umat ketolik memperingati penyalipan Yesus Kristus. Umat ketolik bergabung dengan hampir semua orang Kristen lainnya dalam peringatan kikmat pada hari ini. Jumat Agung adalah hari puasa di dalam gereja. Secara tradisional tidak ada misa dan tidak ada peringatan kristi pada Jumat Agung. Liturgi masih dapat dilakukan dan komunik jika ada. Jika diperhatikan tidak ada konsekrasi selama Jumat Agung. Karena semua hosti sudah dikonsekrasi pada Kamis Putih. Sakramen Pembaktisan, Sakramen Pengakuan Dosa, dan Sakramen Pengelolaan Orang Sakit bisa dilakukan. Tetapi hanya dalam keadaan yang luar biasa. Emergensi. Lonceng gereja tidak dibunyikan. Diam total. Altar dibiarkan lanjak penyelesaian. Suasana hikmat dan tenang dipertahankan sampai malam pasca. Kebaktian Jumat Agung dimulai dalam keinginan. Kemudian ada penghormatan salib. Dengan berlutut di hadapan salib dan menciumnya, kita memberikan penghormatan tertinggi kepada salib Tuhan kita sebagai alat keselamatan kita. Karena salib tidak dapat dipisahkan dari pengorbanannya, dalam menghormati salibnya, kita pada dasarnya menyembah Kristus. Dengan demikian, kita menegaskan, kami menyembah engkau ya Kristus, dan kami berkati engkau, karena oleh salib Kudusnya engkau telah menepus dirimu. Tuhan, oleh salib dan kebangkitanmu, engkau telah menepus dirimu. Dalam simbol salib, kita dapat melihat besarnya tragedi manusia, kerusakan akibat dosa asal, dan kasih alat yang tak terbatas. Kebaktian Jumat Agung ini, pada Jumat Agung, berakhir pula dalam klinik silensual. Kemudian kita memasuki Sabtu Suci atau Malam Pasca. Misa Malam Pasca adalah misa terpenting dalam Gereja Petulik. Meskipun meraihkan Sabtu Suci Malam itu adalah mitur di Malam Pasca yang dramatis, yang menandai awal Pasca. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan kita kembali dengan berita kita penuh dan menyala. Sehingga dia akan menemukan kita terjaga dan menempatkan kita di meja perjamuan. Umat Katolik di seluruh dunia akan merayakan malam yang paling suci ini dalam persatuan dengan Yesus Kristus dan dengan semua saudara dan saudari mereka di dalam Kristus di seluruh dunia. Kita menyambut anggota baru kita ke dalam gereja Katolik selama misa ini dan merasakan solidaritas spiritual yang besar dengan mereka. Kita berdoa bagi mereka dan bersama mereka sewaktu mereka menguruskan hidup mereka kepada Yesus Kristus. dipermatikan para katekumen. Misa malam Pasca selalu berlangsung setelah malam tiba. Minimal sesudah matahari terbenam. Gereja kita berada dalam kegelapan dan menunggu. Terang Kristus telah keluar dari dunia dan kegelapan akan menutupi bumi di mana misa malam Pasca berlangsung. Ketika misa malam Pasca berlangsung. Sebuah korek api atau pemantik akan menyambar dalam kegelapan dan api Pasca akan dinyalakan di luar gereja mewakili kembalinya Kristus dari kudur. Yesus Kristus adalah perang yang menghalau kegelapan dunia. Orang-orang dari berbagai peropi di seluruh dunia akan berkumpul di sekitar api baru yang mulai menyala dan lilin Pasca baru akan dinyalakan untuk pertama kalinya. Imam akan bertindak menggantikan Yesus Kristus saat dia memimpin orang-orang yang berkumpul di sana bersama dia masuk ke dalam gereja yang gelap dan kosong. Sebuah lilin Pasca baru akan menyala terang memimpin prosesi umat alam. Terang Kristus. Imam bertindak dalam kegelapan Kristus membawa lilin Pasca yang baru dinyalakan ke dalam gereja yang menunggu kegelapan yang kembali dalam kegelapan total. Dia membawa terang Kristus ke dalam gereja untuk pertama kalinya sejak Jumat Alam. Terang Kristus syukur kepada Alam. Ada banyak tradisi lokal yang akan berlangsung di seluruh dunia selama misak malam Pasca. Namun seringkali setiap orang yang memasuki gereja untuk misak malam itu akan menyalakan lilin mereka sendiri dari lilin Pasca baru di pintu gereja. Lilin-lilin mereka masing-masing secara kolektif akan memenuhi seluruh gereja dengan terang. Mewakili terang Kristus yang menyala di dalam diri kita masing-masingnya. Lilin Pasca yang baru nantinya akan dicelupkan ke dalam air baptisan tiga kali. Ketika air diberkati, infokasi atau memanggil roh kudus untuk turun ke atas air. Roh Allah melayanglah di atas air. Banyak gereja juga merayakan baptisan katekumen, petobat yang belum dibaptis, dan krisma, atau saklemen krisma, dan komuni pertama dari kedua katekumen dan calon. Para petobat yang sebelumnya dibaptis dalam tradisi iman Kristen yang berbeda. Misalnya, pengukuhan orang-orang non-katolik selama malam Pasca. Sebagai umat katolik yang telah dibaptis, kita akan membarui janji baptis kita dan diberkati direciki dari air suci. Peringatan pembaruan janji baptis. Kelahiran, kehidupan, dan kematian Yesus Kristus tidak memiliki arti tanpa kebangkitannya dari kematian. Dia bangkit dari kematian untuk membuktikan secara fisik kepada kita semua bahwa benar-benar ada kehidupan setelah kematian. Kita juga diciptakan untuk kehidupan kekal. Malam Pasca ini akan berakhir dengan berkat penutup. Berkat terakhir. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada berkat penutup dalam Kamis Putih dan Jumat Agung. Kamis Putih dan Jumat Agung berakhir dengan kemingan. Alasannya adalah Tri Duum, Tri Hari Suci, Pasca, adalah satu masa yang berarti satu misa dalam tiga hari. Itu satu misa. Satu misa dalam tiga hari. Misa dimulai pada Kamis Putih dan berakhir pada Sabtu Suci. Penting bagi kita untuk menghadiri kebaktian tiga hari ini untuk menyelesaikan misa kursus. Kita harus dalam keeningan dan doa selama tiga hari. Ini adalah misa terpanjang dalam tahun itu. Selamat merayakan Tri Duum, Pasca. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.